Ketunin idealisme kita akan me-time itu sendiri itu penting sih, ekspektasi itu harus dimanage. Hai, halo semuanya, welcome back di I Chat With hari ini. Wah, ini episode yang kesekian, edisinya berbeda, gak apa-apa di lainnya sih ya yang hari ini. Ini bakalan temenin semuanya untuk ngobrol-ngobrol seru, kira-kira episode kali ini I Chat With-nya akan ngobrol sama siapa sih. Jadi gini ya, hint-nya adalah sebenarnya dia udah sempat datang ke beberapa episode I Chat With kayaknya berapa tahun lalu gitu. Dan sekarang kita mau hadirkan dia lagi, si perempuan yang cantik lagi ini untuk datang lagi dengan ceritanya yang paling baru. So everyone's here, please give your warm applause for the one and only the most beautiful one, Raisa. Hai, boleh disapa dulu semuanya loh, semuanya. Masih ingat gak sih terakhir kali datang ke I Chat With Raisa di Her World ini berarti tahun 2020 ya? 2001? 2021? 2001? Serius? 2001? Oh my God, 2001. Masih ingat gak 2001? 2021. 2021, Bo beda dikit sudah lah, namanya juga kita live, gak bisa di edit-edit. Oke, 2021. Perbedaannya sekarang di 2023, ini kan ceritanya ada yang baru. Kita senang banget loh kedatangan kamu di sini. Aku juga senang banget. Di jadwal yang tight banget gitu, kayaknya tetap cantik, tetap maksimal. Karena kita tuh lagi mau menyambut sesuatu yang baru ya, Bo? Yes, bener sekali. Betul ya. Ini sih bisa dibilang salah satu milestone terbesar dalam karir aku. Oke. Jadi ini bakalan, jadi sesuatu yang wah banget deh buat aku ya. Kayaknya lebih afdol, kalau kamu yang langsung cerita, kita tuh lagi welcoming apa sih nanti di Senayan. Yes, di Senayan. Jadi akan ada konser tunggal aku, Raisa Live in Concert di Stadion Utama Glora Bung Karno. Ini ya, gue tuh ya ketika bercerita, kita mau chat with Raisa, terus udah gitu buat her story nanti gitu kan. Terus gue langsung ingat, sebenarnya Raisa itu kan dulu kan Yaya udah pernah ada konser di Istora. Sekarang even bigger. Iya kan ya, even bigger. Dan ternyata hal yang lebih besar ini sebenarnya sempat ke pending ya. Iya. Tadinya mau kapan sih? Tadinya mau 2020. Tadinya mau 2020. Tapi seperti yang kita semua tahu ya, 2020 tuh jeder tiba-tiba ada covid kan. Benar, benar. Pas pertama kan harusnya Februari ya, terus kita masih hopeful, oh akan kita undur di November. Oke. Eh enggak, tadinya Juni. Oke. Akan kita undur di November ternyata. Ternyata belum lagi. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya terjadilah di Februari 2023 ini, tanggal 25 ya. Emang sih ya, dalam hidup ini kayaknya tuh nggak semua hal terjadi sesuai dengan keinginan kita. Punya ekspektasi tadinya dari 2020 ke pending lama. Lumayan lama loh, tiga tahun tuh kayaknya tuh kayak aku tuh udah sempat punya pasangan, udah pisah, punya pasangan baru lagi gitu. Show lho. Wow. Show lho gitu. Itu punya kekecewaan yang terpendam, terus kayaknya sempat kayak ada bad mood, terus udah gitu kayak, aduh kok kok dimundur lagi sih? Aku kan waktu itu udah excited banget gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak sih? Sebenernya kalau sekarang, aku malah mensyukuri ya, karena sebenernya 2020 itu, blessing in disguise-nya itu adalah aku ngeluarin album. Oke. Album yang baru yang It's Personal, itu keluar di 2020. Jadinya, kalau waktu itu konser, kan album itu nggak ada. Oke. Jadi aku nggak akan bawain lagu-lagunya, aku nggak akan, apa namanya, ya pokoknya setlist aku tuh bakalan beda banget sama yang nanti baru nih. Oke. Jadi kayak itu satu, terus kedua ya emang, yaudah sih harus ikhlas ya, selama belum ikhlas tuh kayaknya emang nggak akan bisa mikir gitu. Jadi pas pada saat itu 2020, ya kita semua, bukan cuma aku doang, tapi satu tim kan ya down banget ya. Karena kan, yaudah kayak udah dikit lagi gitu, sponsor udah ada, segala macem. Iya, iya, iya. Ibaratnya kita harus minta maaf ke banyak orang. Orang juga udah beli tiket, kita harus balikin uang tiket itu. Kita harus minta maaf sesuatu yang bukan salah kita sebenarnya. Iya, tapi kita juga, kita bukan keinginan kita, tapi ya orang tetap kecewa gara-gara, ya gitu lah. That's what we love about you. That's why we love you. Segitu positifnya, terus tadi sempat kesebut, yaudah emang harus ikhlas. Sementara tuh ya, kayaknya dari sekian banyak pelajaran dalam hidup, ikhlas itu kayaknya adalah yang paling susah banget. Iya kan? Tapi mungkin waktu itu, kamu boleh cerita gak sih gimana caranya biar si ikhlas itu bisa datang? Meskipun emang kayaknya waktu itu bersama-sama ya, biar bisa ikhlas saling berlangkulan gitu kan ya. Buat diri kamu sendiri gitu, kita penasaran seorang Raisa, kalau kamu lagi pengen, kayak gue harus bisa ikhlas menghadapi ini semua, terus we're not alone gitu, karena ini semua kita lewati bareng-bareng. Gimana waktu itu proses ikhlasnya? Sebenarnya kita, yaudah kayak anggap aja ini depending gitu, walaupun orang bilang, oh di-cancel, di-cancel, enggak ini depending di dalam pikiran aku kayak gitu. Manifestingnya gitu ya? Ya ini depending, nanti akan ada lagi. Tapi yaudah aku, kreatif energy aku, kita arahkan ke yang lain gitu, bikin album, segala macem. Jadinya tetap produktif gitu loh, dan enggak jadi kayak, oh ngasihanin diri sendiri, terus kayak, oh terlalu berlarut-larut lah ya gitu. Tapi justru, akhirnya yang ngebangun semangat aku lagi adalah, ya pendengar-pendengar aku gitu. Kayak Yoraisa, kayak setiap, misalkan setiap aku pergi, Setiap aku pergi nih misalkan jalan-jalan atau ke restoran kemana ketemu orang kayak misalnya ngajak foto gitu. Kayak Yaya GBK jadi dong, gitu satu. Kayak Yaya aku waktu itu udah beli tiket loh, semoga nanti jadi ya, semangat terus gitu. Itu tuh bener-bener aku, apa namanya, aku temuin terus setiap hari, pasti ada itu gitu. Jadi aku ngerasa kayak, ternyata ini bukan ambi-ambi kita doang ya, ternyata orang juga nunggu dan juga nyemangat. Dan memberi support, itu dia. Akhirnya yaudah yuk kita lakuin lagi. Itu dia, support dari orang ternyata segitu impactful-nya buat kamu. Is that true? Ya, sangat-sangat. Karena, ya itu dia, hal yang mau kita bikin sekarang tuh bukan sekedar pertunjukan atau bukan buat aku doang gitu. Tapi aku ngeliat ini lebih ke movement gitu loh, kita memecahkan, apa namanya, mimpi. Maksudnya kayak mimpi aku sendiri gitu, aku tadinya nggak mimpi sampai sejauh itu, sebesar itu. Tapi yaudah kita pecahkan rasa takut itu dan kita bikin mimpi yang baru gitu. Memecahkan rasa takut. Gila yang ngobrol sama Yaya tuh kayak banyak banget hal-hal yang kalimat-kalimatnya tuh kayak jadi quotes gitu ya. Kalimat-kalimatnya selalu jadi quotes. Tapi itu juga yang kita tuh selalu senang kalau ngobrol sama Yaya gitu kan. Adalah memecahkan ketakutan jadi mimpi yang baru. Terus, ternyata dan hal itu tuh jadi kenyataan ya dan bener gitu. Ketika ikhlas, eh jadi album dan justru malah nanti tuh akan menampilkan sesuatu yang beda. Dibandingin kalau waktu itu jadi gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Memecahkan rasa takut, aku tuh nggak tahu ternyata gue bisa sejauh ini. Nggak pernah mimpi bisa sejauh ini. Emang kalau diingat-ingat ya, Yaya kecil, Yaya kecil mimpinya sebenar-benarnya pengen jadi apa sih? Jujur ya? Jujur, jujur. Aku banyak banget tapi aku tuh pengen jadi detektif. Satu detektif. Aku pengen jadi kayak biologis gitu. Aku tuh pengen jadi ilmuwan gitu. Pengen jadi ilmuwan. Why ilmuwan? Why scientist? Soalnya aku suka binatang. Aku merasa kayak bisa gitu jadi, suka alam gitu lah kali ya. Jadi kayak aku merasa bisa deh. Terus aku jago biologi nilainya bagus. Oke, sedia ya. Dari itu doang, aku bisa jadi scientist. Kamu masih inget nama guru biologi kamu? Kenapa ya? Lupa. Banyak. Guru biologi aku kan dari SMP, SMA. SMP, SMA, perbedaan zaman dulu Yaya SMP, SMA sama sekarang yang SMP, SMA gitu ya. Yang lagi sekolah sekarang. Itu kayaknya paling kelihatan banget adalah bagaimana kita ngetreat diri kita sendiri gitu. Kita ngomongin tentang mental health, mental issues, self-love. Kita tahu banget kalau Yaya sedekat itu dengan apa ya. Buat kita semua, Yaya adalah seorang perempuan yang selalu menginspirasi tentang self-love. Suka banget kalau misalnya Yaya ngomong aja tuh udah kayak gimana ya. Lo tuh harus bisa menyayangi diri lo sendiri lebih dari orang lain menyayangi diri lo sendiri. Cara lo ngomong aja tuh udah kayak gitu gitu buat kita ngedengernya. Dari mana itu lo bisa dapetin? Penasaran banget ya. Dari mana ya? Sebenernya sih banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri ya. Karena aku gini sih mungkin awal-awalnya tuh pas masuk industri kan nemuin banyak challenge tuh. Kayak misalkan ya pengen ngikutin kemauan orang, terus ternyata ada orang yang ini gak suka sama kita. Terus ini berharap kita gini, ada body shaming, ada apa. Ternyata banyak banget isu yang ada di luar sana. Aku ngomong ini salah, gitu lah. Nah, itu bikin aku ngerasa ternyata emang outside validation tuh gak bisa dikejar dan gak bisa dipegang gitu loh. Oke, oke, oke. Kayak mau sampai kapan menunggu outside validation, kita mau semua orang suka sama kita, gini segala macem, kita jadi gak punya arah kan. Oke. Nah, dari situ aku belajar ngomong sama diriku sendiri gitu. Kayak misalkan aku denger orang ngomong, si Raisa tuh gini-gini, terus aku bisa nanya ke diriku sendiri, itu bener atau gak? Gak bener gitu. Oh yaudah, kalau gak bener, yaudah gitu. Mulai awalnya jadi kayak gitu. Gampang banget untuk suaranya kayaknya tuh bilang, yaudah, tapi gini. Gak juga sih sebenernya. Gak juga. Tapi kan itu proses gitu. Proses ya. Sampai akhirnya aku bisa kayak gitu, itu bener atau enggak? Apa yang dikatain orang, gak bener, oh yaudah gitu, gak usah dipikirin lagi gitu. Jadi kita, yang penting improve diri kita sendiri aja gitu. Tapi ya, dari sekian banyak yang kamu temuin tantangannya gitu ya, which one is the hardest part? Yang kayak, aduh, yang part ini disusah banget nih deal gitu. Part yang ini, entah mungkin dari orang yang gak suka sama karya kita, si Raisa ini, ini, ini. Which one is the hardest part? Yang kayaknya kamu overcome-nya lumayan, takes long. Apa ya? Gak ada. Macem. Ih keren. Macem-macem sih, ada aja gitu loh setiap harinya beda-beda gitu. Serius? Setiap hari bisa ada? Beda-beda. Ada-ada aja gitu. Ada-ada aja. Ada yang, ya misalkan kalau misalkan di keseharian, pasti ya suka aja nemuin yang nyalenah-nyeleneh gitu. Atau kalau misalkan kita habis ngeluarin karya baru, ih gak seenak yang ini, gak seenak itu, kayak gini, kayak gitu gitu. Sedangkan kan, kita kan bikinnya pake hati ya gitu kan jadi baper gitu. Tapi, oh yaudah ya kan namanya juga selera orang gitu, udah move on gitu loh. Jadi, kalau misalkan nerima suatu yang negatif dari luar tuh sakit tetap sakit. Cuma bedanya sama dulu, itu sekarang sakitnya lebih cepat kali ya. Lebih cepat hilang atau lebih cepat dateng? Eh, beda loh. Ini sama beda ya? Lebih cepat hilang atau lebih cepat dateng? Lebih cepat bisa diproses. Nice. Seiring berjalannya usia gak tuh? Iya, pastinya. Progress in life. Dari sekian banyak nih ya, namanya manusia ya, kita berproses gitu kan. Yahya dulu nyanyi lagu, pertama debutnya sampe dulu berarti? Serba salah. Serba salah. Sampai sekian banyak, wah udah ratusan ribuan karya sampe saat ini berproses udah punya. Udah jadi entrepreneur juga, sudah menjadi seorang ibu juga. Dari sekian banyak proses di hidup yang akhirnya ya kamu lewatin. Yang paling menarik buat kamu, proses yang mana? Macem-macem sih, tapi jadi ibu sih pasti yang paling life altering. Dan juga sangat menantang. Sangat menantang? Challenge, iya ya. Sampai aku tuh pernah denger ada statement seorang yaya bilang gini, Jadi saat ini, your job is your me time. Iya, benar. Benar ya? Itu benar ya? Kok bisa sih switching dari yang kayaknya tuh, ini adalah kegiatan yang biasanya mendatangkan pundi-pundi ya, gitu kan. Tiba-tiba malah jadi me time. Kan itu kan berarti kan kamu bisa mindset-nya mengubahnya tuh secepat itu. Dari yang tadinya oke ini pendapatan, this is my career, and then tiba-tiba ini jadi me time. Switching-nya tuh ngapain sih kamu semedi satu bulan? Sebenarnya karena emang gak punya me time lain. Sungguh? Enggak, soalnya kan ibu tuh emang gak pernah ada istirahatnya ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita liburan gitu, yaudah tuh cuma bawa kerjaan aja ke tempat lain. Jadi kayak tetep ngurusin anak tapi di tempat yang lebih bagus. Oke, oke, oke. Beda view aja ya. Beda view aja, view-nya healing. Nanti pekerjaannya tetap sama gitu. Oke, oke. Misalnya kita dari kerja nih capek-capek nyampe rumah, kerja lagi kan? Iya, iya, iya. Oke. Jadi pada akhirnya kalau misalkan nungguin, aduh kapan nih bisa me time, kapan bisa me time. Idealisme kita tentang me time yang begitu sempurna tuh ya susah lah ya, gitu. Daripada aku me time-nya tiga bulan sekali aku bisa pijet apa, menipedi segala apapun me time kita. Yaudah, mendingan aku anggap aja hal-hal kecil yang bisa bikin aku senang atau enggak hal-hal kecil yang aku bisa dengan diriku sendiri itu me time. Jadi kayak setiap hari ada aja. Oh my god, ini keren banget. Haa, me time, me time. Ini keren banget. Jadi ternyata hal-hal kecil di keseharian kita yang mungkin sebenarnya selama ini kita nggak pernah merasa itu me time. Tapi kalau kita mau ngeliat itu jadi me time, then it is me time. Iya, soalnya kan ya alhamdulillahnya aku suka kan sama kerjaan aku. Dan juga ini passion aku juga. Jadinya yaudah bisa ditumplekin semua disitulah. Sungguh happy ya, happy banget. Sumpah ini hal yang kayaknya tuh mudah-mudah gampang. Kalau ngobrol sama ya kayak jadi gampang. Nanti kita pisah langsung gue gini. Ya, wah tadi ya ngomong apa ya, lupa lagi gitu. Aku sebenarnya nih ya, nurunin idealisme kita akan me time itu sendiri tuh penting sih. Ekspektasi tuh harus dimanage. Ekspektasi harus dimanage. Betul. Siapa yang bisa memanage ekspektasi? Di sini ada yang bisa nggak? Siapa yang bisa memanage ekspektasi itu orang yang paling bisa bahagia. Itu bebas tau nggak boleh gone wild. Iya bener. Tapi kamu bisa bilang ekspektasi itu bisa dimanage. How you manage that? Ya, dengan realita aja sih. Dan ikhlas. Balik lagi, kuncinya adalah ikhlas. Ya itu sih menurutku, ya kalau kunci kita bisa bahagia atau enggak tuh kita dengan manage ekspektasi kita sendiri sih. Karena sebenarnya kan ya kita bisa happy dengan apapun yang udah kita punya kan. Cuma yang bikin kita tiba-tiba jadi nggak happy, tiba-tiba ini apa kan? Ekspektasi kita lebih dari itu, lebih dari itu gitu. Oke, kalau misalnya kita punya ekspektasi yang lebih dari itu, level itunya setiap orang tuh beda-beda ya, buat seorang Yaya. Itu tuh akan jadi memotivasi diri sendiri untuk self-improvement atau justru kebalikannya. Itu bisa killing you inside karena lo terlalu tinggi ekspektasinya. Udah mata panah loh Mo, takut banget ya kan? Kalau aku sih lebih gini ya, kita punya ekspektasi, mungkin itu lebih aku simpennya di mimpi atau di karir atau di apa ya namanya. Pencapaian. Pencapaian gitu. Tapi aku nggak membiarkan itu ngatur kebahagiaan aku gitu loh. Jadi aku nggak pengen kalau gue udah bisa punya ini, baru gue bahagia. Itu benchmark happiness gue, nggak gitu ya? Nggak, tapi kalau gue pengen punya ini suatu saat, gue pengen liburan kesini suatu saat, gue pengen konser disini suatu saat, itu tetap ada. Cuma bukan berarti kalau itu belum kita capai, kita belum bahagia gitu. Oke, sekarang kita contek, kita tease sedikit lagi ke konsernya. Dengan preparation dan sejauh ini ya, udah ada aku ya Allah udah tinggal pedang gitu ya. Bener. Happy dengan ekspektasi yang sudah ditaruh di persiapan sekian lama dan udah show. Eh gimana tadi nadanya gitu deh? Show. Gimana tadi? Show. Happy sama ekspektasi yang ditaruh di situ? Happy. Happy banget sih karena aku ngeliat, ya semua tim juga ya, dengan semua tim. Riwa dengan ekspertisnya masing-masing, itu tuh aku kayak ngeliatin. Riwa subtitle adalah repot tapi seru. Iya bener, riwa dengan ekspertisnya masing-masing gitu semua. Kan selama ini kan kita mungkin masih konsep, ini semua kayak masih nunggu yang ini kerja baru ini bisa kerja. Ini mulai baru ini bisa mulai. Kalau sekarang kan semua udah mulai gitu. Dari yang paling, ya pokoknya dari A ke Z lah gitu. Belum overwhelm kan? Belum. Jangan, jangan, jangan. Oke, kalau tentang konser karena lagi excited, gak mungkin overwhelm. Amin ya? Abisnya. Amin, 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 amin. Tapi mungkin di aspek kehidupan yang lain, in another days gitu, pasti pernah ngerasa overwhelm dong. Entah itu tentang gak tau being mom, jadi seorang Raisa penyanyi antrepana dan segala macem. Ketika overwhelm, apa yang biasanya kamu lakukan? Marah gak? Bisa marah gak sih Gaya? Penasaran deh gue, bisa marah gak sih momennya. Bisa nangis doang. Sungguh? Iya. Oke. Susah sih marah tuh susah ya, kayak aku tuh orangnya gak enakan soalnya. Why? Emang Gemini tuh gak enakan? Gak tau ya, aku tuh orangnya gak enakan, mendeman. Justru ini nih yang sering jadi bahan percocokan, kamu keluarin dong itu, jangan mendem kayak, ya gimana ya. Aku tuh gak bisa kalau disuruh mengeluarkannya, aku bisa nyanyi gitu bilang. Sudah kan dipendam. Oke. Gak bisa. Oke nyanyi. Oke jadi karya. Oke bentar, atur dulu ya, produce dulu ya. Jadi emang gak pernah bisa marah ya? Bisa sih cuma kayak, marahnya nangis tuh gimana sih? Ya aku lebih, keluar emosinya lebih nangis gitu, kayak lebih, gimana ya. Ya gitu lah kayak, aku bisa nih daripada aku kayak, wah marah-marah, terus abis itu aku dinasehatin atau apa. Aku mendingan kayak peluk aja gue, terus gue mau nangis, abis itu udah yuk gitu, kita ngapain gitu. Udah, segampang itu, untuk menyelesaikan emosi, peluk aja, biarin gue nangis, ada do-do. Udah gak usah dikasih petua-petua, gue juga udah tau gitu, yang penting gue pengen, wah gitu. Tapi penting gak sih menurut kamu untuk bisa ekspres atau mengeluarkan that kind of anger ya, entah bentuknya nangis, entah bentuknya justru minta dipeluk. Gue baru sekalian mau orang yang kalau marah mintanya dipeluk, bo. Gue yang ada, aku kalau misalnya, gak ada, gak ada, jangan ada pegang-pegang. Yang, justru, ya gak ya, justru kamu malah klok aku aja gitu ya. Aku tuh, ya penting sih. Sebenarnya aku itu juga salah satu hal yang aku lagi improve dari diriku sendiri adalah belajar gimana caranya ngeluarin unek-unek gitu, kayak atau gak apa gitu. Eh, tapi punya ketakutan gak sih, Yaya, kalau misalnya ternyata sampai sekarang ini kan kayak, gue belum bisa kalau misalnya harus marah dengan diverbalin, dilisankan gitu. Pernah punya ketakutan gak sih kalau misalnya ternyata nanti aku bisa mengeluarkan marah itu, terus kayaknya jadi tiba-tiba kayak belum nyakit perasaan orang lain. Ternyata, yang ditakutin kayak jangan mendem-mendem-mendem, takutnya nanti begitu keluar langsung heboh gitu kan. Langsung jadi terlalu nyakitin perasaan si opposite-nya kita gitu. Iya, nah aku tuh kayak gak bisa, kayak takut salah ngomong gitu loh. Jadi kayak misalkan nih, aku lagi, aku ngerasa kayaknya gue tersinggung deh gitu. Aku harus mikir dulu gimana ya cara ngomongnya supaya orang itu tahu gue tersinggung, tapi gue gak nyinggung dia balik. Oke, oke. Oh, pertinggi orangnya udah pergi. Oh ya, mikir dulu ya kelamaan. Ya pergi. Terus kayak, ah yaudah lah. Ya, yaudah, dia lewat. Oke. Yang mana yang lebih penting buat Yaya? Perasaan orang lain atau perasaan sendiri? Hmm, susah lagi nih jawabnya. Susah lagi, tapi kalau di dalam situasi konfrontasional gitu, aku lebih pentingin perasaan orang lain. Why? Iya, gak tahu ya. Karena jadinya ini kalau, oke, mikirin perasaan orang lain, apa bentuk self-love-nya Yaya justru mikirin perasaan orang lain? Aku gak tahu ya, aku kayak mikirin perasaan orang lain pada saat itu. Habis gitu aku ya kayak, yaudah deh, gue bisa deal dengan diri gue sendiri. Even if it hurts for you? Tapi kalau orang lain, aku gak bisa deal. Dia kayak bisa merasakan apa aja, terserah. Tapi kalau aku kan, aku bisa dealing sama diriku sendiri gitu. Jadi yang aku pikir itu. Kayak, mungkin itu. Kamu self-acceptance-nya tinggi banget. Mungkin itu lebih ke ini kali ya, kayak, control freak juga gak sih? Kayak, gue gak bisa ngontrol orang lain. Jadinya mendingan, gue ngasih deh ke orang lain, kalau gue bisa ngontrol diri gue sendiri, jadi, ya gue udah ngerti nih, gue harus ngapain gitu. Kenapa bisa se... Wow! Gak tahu ya, itu mungkin salah satu, itu ya, kayak control freak gitu. Iya, iya, iya. Control freak itu sebenarnya negatif atau positif buat Yaya? Di sebagian aspek negatif, di sebagian aspek positif. In order, melindungi perasaan kita, kayaknya sih gak apa-apa ya, control freak, apa gitu, segala macem. Dalam persiapan konser ini, kamu control freak gak? Aku berusaha untuk enggak, tapi kadang harus iya juga. Kadang, soalnya, gimana pun ini kan, apa ya, harus percaya sama di expertise tadi kamu bilang ya, semua punya bagiannya ya. Nah, itu dia sih, aku kayak, kalau di part itu, aku udah bisa lepas gitu, karena, ya aku bener-bener, kalau misalkan kita udah bawa seorang ekspert gitu ke tim kita, ya siapalah kita untuk mengatur-ngatur dia gitu kan. Karena kan ya, dia harus bisa flourish dong. Nah, jadi aku kayak di awal, aku udah ngasih tau, aku maunya kayak gini, di lagu ini tuh, part ini kayak gini-gini-gini, ya sudahlah gitu. Percayakan. Aku percaya kepada mereka. Segampang itu percaya sama orang. Tapi nanti abis gitu kita revisi. Jadi jawabannya tidak mudah percaya? Jadi, percaya, tapi abis gitu di beberapa part kan, kalau misalkan itu udah soal menyalurkan, apa ya, visi dari satu lagu kan, gimana pun kalau itu lagu aku, aku yang nulis kan aku yang paling tau ya. Jadi aku sebisa mungkin, sedekat mungkin ke visi aku. Oke. Cuma pada dasarnya sih, aku kalau di kerjaan gitu, I'm pretty easy to work with. Oke, nice, nice. Tapi ya, itu dia. Tapi karena aku sekarang udah dalam posisi yang aku bisa terus work dengan expert. Iya, iya, iya. Jadi aku, yaudah, ini expert. Lo lebih pintar dari gue, ibaratnya gitu kan. Lo pinter dari gue, yaudah deh. Percayakan. Meskipun ya mungkin ya, nggak lepas dari, ada misalnya kesempurnaan itu 100% kayaknya juga nggak mungkin. Ini ya mungkin 99,9%. Kita penasaran deh, toleransi, batas toleransinya ya, ya gitu ya. Wah, tinggi banget. Tinggi banget. Terlalu tinggi. 2000% berarti kalau gitu. Terlalu tinggi. Untuk sebuah kesalahan, untuk seseorang yang udah kamu percaya. Entah ini jatuhnya di pertemanan, di lilai. Beda-beda. Atau sesimpel memesan, kayaknya kita dari tadi tuh udah kayak ada, kita tadi sebelum mulai tuh udah ada pesan makanan via ojek online apa. Kayak gitu-gitu tuh kan ada muda, ada kepercayaan yang ditaruh. Dan kalau kecewa, batas toleransi. Kamu semana sih? Terlalu tinggi ya? Masih tinggi untuk hal seperti itu juga? Terlalu tinggi kayaknya. Aku taruhnya lumayan pasrahan sih. Kayak udah gitu, aku merasa, yaudah kalau misalkan ini salah nih, yaudahlah yang lain gitu. Kayak yaudah cepat aja kita perbaikin yuk gitu. Misalkan pesan makanan, terus yang datang, kok ini nggak sesuai? Yaudah ada yang lain nggak? Atau nggak kayak, yaudah yang ini aja. Gimana gitu ya, aku kayak lumayan pasrahan gitu sih orangnya. Berarti karena lumayan pasrahan. Aku kayak, yaudah go with the flow. Dan mudah memaafkan, punya batas toleransi yang tinggi. Kalau misalnya lagi ada yang butuh sesuatu daripada pinjol, mendingan keyayaan. Ya benar. Karena batas toleransinya tinggi banget. Benar, benar. Dan pasrahan, yaudahlah. Nah, makanya orang-orang yang mengelilingi aku, itu yang jadi tamengku. Karena tau nih, aku orangnya kayak gini. Jadi nih kayak, udah jangan sampe. Kamu seperti. Iya, jangan sampe. Dimanfaatin. Dimanfaatin. Atau nggak kayak, yaudah sebelum yaya kecewa, dibenerin dulu deh. Sebelum sampe yaya kayak gitu. What would you like to say sama orang-orang, ini terakhir ya. Sama orang-orang di sekeliling kamu, yang ternyata segitu kenal sama yaya sampe bisa protect you from any pain. Protect you from being kecewa. Or justru bahkan bisa mendampingi sampe ada di momen saat ini. What would you like to say to them? Aku kayak gadis lemah dan fragile. Kenapa bukan terlemah dan fragile? Nggak, nggak, nggak. Itu, itu, eh. Anyway, punya circle yang melindungi. That doesn't mean kita weak, loh. Justru, justru kita strong. Karena kita mau. Dan mau, nggak gengsi. Kita sering di aspek lain. Iya, gitu. Karena menurut beberapa perempuan gitu ya, banyak yang bilang. Justru kalau misalnya kita kayak gengsi, punya orang-orang di sekeliling kita yang ngejaga kita. Itu menunjukkan kalau kita weak, kalau kita strong, itu adalah dengan kita mau didampingi oleh mereka-mereka ini yang jadi support system kita. Means you are strong, darling. Oh, wow. Jadi mau bilang apa? Terima kasih ini untuk orang-orang di sini juga. Terima kasih. Terima kasih. Selalu maksa-maksa aku untuk ngeluarin-ngeluarin gitu. Tapi ngerti cara aku berproses kayak gimana. Thank you so much. Terus, Makasih juga yang udah ngejagain aku kalau misalkan aku terlalu, Apa ya, terlalu kayak bisa. Gitu deh pokoknya. Kok? Bulu mata gue mau copot. Bener, kalau misalkan aku, Mereka nih bisa ngerasain nih, Oh, ya ya nih ujung-ujungnya nanti dia bisa kecewa nih kalau dia kayak gini. Ayo, Ayo ya lebih strong lagi. Ayo lebih hands on lagi yuk. Ayo lebih bawel lagi yuk gitu. Aku juga bisa di push untuk kayak gitu. Kayak, Oh ya udah aku bawel deh gitu. Tapi, Ya itulah membutuhkan orang-orang yang deket sama aku yang nge-push aku untuk kayak gitu. Semoga semua yang lagi nonton kita saat ini, Punya lingkungan se-positif itu ya. Percayalah kalau semua bakalan bisa punya kesempatan yang sama kayak Yaya. Because you already proved that. Dan mudah-mudahan, Semuanya sukses. Sampai her story-nya. Amin. Dan after her story, Please main-main lagi ke her world gitu kan ya. And last but not least, Boleh di invite semuanya untuk datang ke her story? Yes, Jangan lupa untuk datang tanggal 25 Februari besok. Di Raisa Live in Concert. Kelora. Enggarno. Itu dia. Raisa, thank you for coming di A Chat With Her World. Tungguin lagi episode-episode A Chat With berikutnya. Cuma di Youtube channelnya Her World. Bye-bye. Bye-bye.